Merasa di fitnah anak Ahok bakal laporkan balik SPG showroom di Pluit Ditulis oleh Manuel di SeaWorld.com Halo, dengar suara JJ kembali di channel TV Jurnal Hari ini kita diobohkan dengan sebuah berita bahwa anaknya Pak Ahok alias Basuki Caya Purnama Yaitu Nikola Sen Purnama dilaporkan oleh Ayu Thalia yang merupakan selebgram Sebelumnya Ayu Thalia melaporkan Sen karena Sen diduga melakukan tindakan kekerasan di kawasan Pluit Penjaringan Jakarta Utara pada tanggal 27 Agustus 2021 Polisi pun membenarkan bahwa adanya penyelidikan atas laporan tersebut Kalau sudah ada penyelidikan artinya memang sudah ada pelaporan Kronologinya tidak jelas tapi yang pasti dari pelaporan tersebut Kita melihat bahwa adanya dugaan Nikolas yang mendorong Ayu Thalia sampai terjungkal dari mobil Kedubrak sret-sret di Instagram Ayu Thalia pun Ia juga memposting story dengan foto kaki yang lecet Narasi pun beredar dengan liar bahwa Nikolas melakukan penganiayaan kepada Ayu Thalia Yang katanya baru putus 19 hari itu Nah kita melihat bahwa bagaimana anaknya Pak Ahok ini dicitrakan sebagai seseorang yang kasar Bahkan saya melihat di Twitter ada yang ngomong bahwa bapak yang mulutnya kasar menghasilkan anak yang tindakannya kasar Walah, jaga sembung nih Padahal kalau kita lihat dari kronologi versi pengakuan yang dilakukan oleh pihak Nikolas Ayu Thalia disebut mengeluarkan diri dari mobil dan menjatuhkan dirinya sendiri Ahmad Ramzi yang merupakan kuasa hukum Nikolas mengatakan hal tersebut Putra Basuki Jayapurnama pun pada akhirnya membantah melakukan kekerasan terhadap selegram tersebut Yang merupakan sales promotion girls dari sebuah perusahaan mobil prestisius di Indonesia Tepatnya kawasan Jakarta, Pluit Kuasa hukum dari Nikolas San yakni Ahmad Ramzi mengatakan bahwa pada hari ini Kejadian Ayu dan San saling berbincang di dalam mobil milik San di showroom di daerah Pluit penjaringan Setelah berbincang entah apa yang diperbincangkan, Nikolas meminta Ayu untuk turun dari mobil Kemungkinan besar ya saya bisa menduga bahwa ada percekcokan verbal saja San pun membantah bahwa dia melakukan sentuhan visi kepada Ayu Thalia pada saat itu Dan Rahmat pun menegaskan bahwa San dan Ayu tidak memiliki hubungan khusus jadi sebatas teman saja Dan kabar yang beredar bahwa Ayu dan San merupakan pasangan pacaran Kuasa hukum dari Nikolas mengatakan bahwa mereka berkenalan di showroom mobil dari seorang teman bernama Rudy Salim Hubungan antara Nikolas dan Ayu hanya sebatas di showroom mobil di Pluit penjaringan itu saja Kalau ada beredar foto-foto mesra dari Ayu dan Nikolas itu bagi saya wajar ya Emang orang harus pacaran jika ada foto-foto prestisius di mobil mewah? Ya enggak dong? Apalagi kita tahu bahwa dunia mobil-mobil prestisius ini memang dikenal dengan SPG-nya yang cantik-cantik Jangankan mobil mewah? Mobil biasa aja kalau perusahaan hire SPG ya pasti harus cantik ya Di Kemayoran saat ada pameran mobil pun para SPG juga sering diajak foto Bahkan kadang-kadang ada tamu yang meminta foto berdekatan dengan mereka Dunia SPG ini tidak bisa disamakan dengan dunia yang secara umum kita lihat Apalagi yang Kadrun lihat Eh Kadrun, lihat catnya sih itu enggak? Lanjut, di dalam laporan yang dilakukan oleh Ayu Ia mengatakan bahwa peristiwa itu merupakan dugaan kekerasan yang dilakukan oleh Nikolas Katanya kekerasan yang dialami Ayu membuat dia berobat ke rumah sakit Atma Jaya Lanjut membuat laporan ke Polsek Penjaringan Dan di sini kita melihat ada dua versi cerita yang berbeda Kalian percaya yang mana? Entah kenapa bukannya saya mengagung-agungkan Pak Ahok ya Tapi kok saya melihatnya bahwa keluarga Pak Ahok adalah keluarga yang baik-baik Bahkan Ahok pun menjadi orang yang menahan diri meskipun dia diderap banyak fitnah soal perceraiannya dengan istri pertama Kegigihan dan pengorbanan Ahok pada keluarga sangatlah tinggi Dan saya melihat Nikolas lah yang menjadi orang yang paling mencontoh dari karakter bapaknya yang baik bukan yang buruk Kalau saya sih percaya kepada Ahok dan Nikolas Nikolas ini kan anak yang baik dan dia sepertinya bukan tipe orang yang suka kekerasan Bisa saja percocokan ada di dalam mobil Tapi kalau sampai melakukan tindakan kekerasan Seperti menganiaya rasanya sangat sulit untuk diterima dan dipercaya Tapi sekali lagi semua kembali pada pelaporan yang dilakukan Jika Nikolas memang merasa tidak melakukan penganiayaan tersebut Ia bisa melaporkan balik ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik Apalagi melihat Twitter yang dimana L digembok Buka fakta, cihui banget Begitulah cihui-ciihui Bagaimana menurut Anda? Bazar Mafia Migas Kebakaran Jenggot Ditulis oleh Panjad H di SeaWorld.com Halo, dengar suara JJ kembali di channel TV Jurnal Pagi ini penulis mendapat kiriman video di WA Group Tentang seseorang pria berkepala pelontos Yang menyapa orang-orang dengan salam logika Dia mulai dengan narasi Bahwa pertama kali dalam sejarah Pertamina Menyetor uang ke negara sebesar 126,7 triliun rupiah Untuk tahun buku 2020 Kenapa dulu Pertamina selalu dibilang rugi? Karena dulu ada mafia Petral Migas Setiap hari Indonesia impor BBM sebesar 800 ribu barel Komisi per barelnya 3 USD Yang jika dikalikan dengan 800 ribu adalah 2.400.000 USD Jika dirupiahkan dengan kurs 14.000 rupiah Menjadi 33,6 miliar rupiah Itu komisi per hari Jika dikali setahun 12,096 triliun rupiah untuk komisi Wang komisi sebesar 12,096 triliun ini Memang tidak hanya dinikmati oleh seseorang saja Namun menjadi bancakan oleh beberapa orang Misalkan kata si pembuat video itu Sekitar 40% Yakni 4,83 triliun rupiah Lari ke oknum-oknum pejabat negara Dan yang 60% 7,12 triliun rupiah Masuk ke kantong mafia Katakanlah mafia itu ada 30 orang Dan pejabat negara 50 orang Nah oknum yang jumlahnya 80 orang inilah Otak dibalik suara-suara Dan aksi-aksi yang terus-terus Merecapi pemerintahan Jokowi Mereka lah bohir yang menggerakkan demo-demo Yang bertujuan menurunkan Jokowi Oknum-oknum yang kehilangan uang komisi Sebesar 12,096 triliun rupiah per tahun ini Melalui kekuatan media sosial Menggerakkan sekitar 2 juta orang Untuk membantu mereka Mendapatkan kembali sumber penghasilan haram Yang ditutup oleh pemerintah Mereka inilah yang bergerilya Di balik layar Supaya Jokowi turun Maka kata si pembuat video Tidak ada alasan bagi rakyat Indonesia Untuk membenci pemerintahan Jokowi Sebab di balik aksi-aksi demo itu Bercokal mafia dan oknum pejabat Yang telah kehilangan komisi dari Midas Sebesar 12,906 triliun rupiah Seperti itulah inti atau garis besar pesan Yang hendak disampaikan oleh orang Yang ada di dalam video itu Dan pesan itu memang masih sangat relevan Dengan saat ini Dimana pada tahun lalu Negara malah mendapatkan suntikan Dana segar sebesar 126,7 triliun rupiah Dari Pertamina Tak terlalu menghirankan Apabila bukan mantan gubernur DKI Jakarta ini Yang menjadi komut di perusahaan Midas milik negara itu Apakah hal yang spektakuler ini Bisa terjadi? Kemungkinan besar sih tidak Bahkan bisa saja Pertamina dikatakan masih rugi Dan jika bukan karena Jokowi Sulit membayangkan orang semacam Ahok Menjadi komisaris utama Pertamina Maka para mafia yang telah kehilangan Pendapatan haramnya itu Paham betul Bahwa Presiden Jokowi lah Yang menjadi biang Dari segala permasalahan Atau kesialan mereka Dalam beberapa tahun terakhir ini Bayangkan apabila Uang komisi sebesar 12,906 triliun rupiah itu Dibagi-bagi oleh para oknum itu Maka masing-masing mengantongi Duit miliar rupiah setiap tahun Dengan hanya ongkang-ongkang kaki Penderitaan para oknum itu Mulai hadir Saat Jokowi membuarkan Lembaga-lembaga yang tidak dianggap Penderitaan para oknum itu Mulai hadir Saat Jokowi membuarkan Lembaga-lembaga Yang dianggap tidak ada Junturungannya Semacam petrol itu Lalu datang lagi Ahok Dengan kewenangannya Sebagai komut Pertamina Melakukan berbagai gebrakan Yang membuat para mafia Dan oknum pejabat Semakin mati kutu Karena sumber penghasilan mereka ditutup Dampaknya Negara malah mendapatkan Kucuran dana 126,7 triliun rupiah Karena Pertamina lewat komut Telah menutupi lubang-lubang kebocoran itu Sehingga selamatlah uang negara Para oknum yang merasa tercekik Lantas giat memprovokasi Masa dan media masa Untuk mengusik pemerintah Jokowi Tentu saja tidak ada yang gratis Kepada oknum-oknum yang bisa menggerakkan masa Pastilah dikucurkan dana Supaya masanya terus-menerus berteriak-teriak Di jalan dani medsos Yang paling mudah dimainkan dalam hal ini adalah agama Maka oknum pencerama agama Yang secara mental memang sudah rusak Pasti berada dalam jajaran ini Setiap cerama agama yang nadanya mencacimaki Memprovokasi terus-menerus diproduksi Untuk membusuk-busukkan pemerintah Dikatakanlah pemerintah itu haram Jokowi kafir Dan sesat Juga sebagainya Umat-umat yang lugu dan polos itu hanya manggut-manggut Namun hatinya terbakar Oleh kebencian terhadap pemerintahan Jokowi Oknum-oknum pencerama itu pasti dapat fulus dari kakitangan mafia Dan oknum pejabat yang kehilangan mata pencariannya itu Sementara umat yang terprovokasi Jiwa dan akhlak mereka menjadi rusak Para mafia dan kakitangannya pun pasti jeli Memanfaatkan oknum-oknum frustasi Semacam politikus busuk Mantan pejabat pecatan yang setiap hari kerjanya Menyebar kebencian terhadap pemerintah Sebab dari mana oknum-oknum itu memiliki dana Kalau bukan dari para mafia mikas Yang bergerak lewat kakitangan mereka Maka jika ada oknum-oknum yang getal Dan terus-menerus menebar fitnah Dan provokasi Untuk mengganggu pemerintah Dan dipastikan mereka itu sebenarnya Dalam buzzer RP Para mafia mikas itu Apalagi kita semua sudah paham Bagaimana perilaku oknum-oknum ini bukan Menghalalkan segala cara Maling teriak maling PKI teriak PKI Karena isu PKI tidak laku Mereka bikin lagi istilah baru Buzzer Kurang menggigit Tambahkan lagi jadi buzzer RP Nanti entah istilah apa lagi Yang akan dimainkan oleh mereka Dalam rangka Menunaikan tugas Atau orderan dari mafia mikas Dan oknum pejabat Yang sejak era Jokowi tersiksa Sebab penghasilan haram mereka disikat habis Bagaimana menurut Anda?